Intro Bintang Voli Indonesia Farhan Halim kembali menjadi sorotan utama di kompetisi tingkat Asia AVC Championship 2023 Sorotan tersebut diberikan oleh IRIVF atau Federasi Voli Iran yang mengapresiasi penampilan dari atlet voli Indonesia Farhan Halim yang tampil apik di setiap laganya di AVC Championship 2023 Dimana kualitas permainan yang ditampilkan Farhan Halim di atas panggung AVC Championship 2023 ini menjadi sorotan dari lawan Bahkan dalam laga Indonesia menghadapi beberapa tim di Asia ini, Farhan Halim sering menjadi sasaran Namun kekuatan Farhan Halim yang berhasil menjadi juru kunci dari timnas voli putra Indonesia ini mampu menjadi penyumbang poin terbanyak di setiap laganya Karena penampilan gemilang dari atlet timnas voli Indonesia, Farhan Halim, berhasil meraih ujian yang luar biasa tinggi dari Federasi Voli Iran IRIVF Kompetisi AVC Championship 2023 yang berlangsung di Hurmia Iran ini telah menjadi panggung bagi atlet-atlet voli terbaik di kawasan Asia Dan Farhan Halim telah mengukir prestasi luar biasa yang patut diberi perhatian Federasi Voli Iran IRIVF memberikan pujian terhadap dedikasi dan prestasi Farhan Halim di AVC Championship 2023 Melalui akun Instagram resminya pada Rabu 23 Agustus 2023 IRIVF mengungkapkan apresiasi mereka terhadap Farhan dengan menggambarkannya sebagai atlet yang pekerja keras, profesional, dan sangat kuat Postigan yang memuat beberapa aksi Farhan Halim di lapangan tersebut Sangat menggambarkan bagaimana perjuangan monter es tersebut untuk timnas voli putra Indonesia Prestasi cemerlang Farhan Halim tergambar dengan jelas dalam AVC Championship 2023 Farhan is here, hardworking, professional, and powerful, isi keterangan postingan at IRIVF Tak hanya itu postingan tersebut juga memuat keterangan dalam bahasa Arab yang memiliki maksud mengungkapkan sosok dari Farhan Halim Farhan ada di sini, pekerja keras, profesional, dan kuat, tulis akun resmi Federasi Voli Iran Sebelum memasuki pertandingan di babak 12 besar melawan tim Voli Korea Selatan Farhan telah berhasil menuduki peringkat kelima dalam daftar pencetak poin dengan mengumpulkan total 39 poin dalam dua pertandingan pada fase grup Terima kasih telah menonton!